Intro Saya terima nikahnya kawinnya Sapina Bela Mardun Binti Raup Dengan mas kawin Mas kawin tersebut Tunai Saya terima Saya Saya terima Nikahnya Sapina Bela Binti Jailani Saya sadeli binti Goblok banget Saya terima Raup dengan kawin Saya terima nikahnya kawinnya Sapina Bela Mardun Dengan Saya terima Sapi Bela Sapi ngapain jadi Saya terima sapinya Bela Goblok banget nih gue Saya terima nikahnya Bela sapi dengan Saya Saya Iya pokoknya saya bawa kawin Nama Ina Sadeli kemana sih Ada di belakang Lagi menghafal ijar kabul Saya terima nikahnya Sapina Bela Mardun dengan Mas kawin Sepasang gigi Mas Salah lagi ngapain Ini begini nih Mardun Iya gimana Pak Lora Begini nih Mardun Maksud kedatangan saya ini Bukan berarti saya ini Menyerah kalah Tuh inget Bukan itu Atau lantaran Saya sebagai Lora Gagal merekrut warga Untuk membantu resepsi Pernikahan anak saya Tuh Bukan ya Ingat Bukan itu Ya Nah Saya cuma ingin Agar Antara Lora Dengan warganya itu Tetap kompak Tuh ya Dalam keadaan apapun Apapun yang terjadi Ingat tuh Ingat Alhamdulillah Lah 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 Mat Mat Ketawanya ya Jangan begitu lah Mat Sayangnya jadi Merasa disindiri nih Kalau begitu Pak Lora Matangin sih Emang orangnya begitu Jangan kan dia ketawa Ada mesem aja Bisa bikin kita Malu sendiri Sudah Kamunya juga Jangan ketawa Dan jangan ingetin saya Nantinya saya Jadi malu terus Sama dia Sudah ya Tuh Ya Ya sudah Sekarang kita kembali Ke soal yang tadi nih Perkawinan anak-anak kita ini Memang satu anugrah Yang harus kita syukuri Dan kita rayakan bersama-sama Tuh ya Ingat Nah Oleh karena itu Saya itu Menyatakan diri sekarang Untuk bergabung Dengan saudara-saudara semuanya Tuh ya Nah Tenda kursi Dan segala tek-tek bengek Yang sudah saya sewa kemarin Silahkan Silahkan Dipakai bersama-sama Tuh Ingat Tuh Ya Kalau perlu malahan Kedua angsip saya ini Silahkan saja Dipakai untuk berjaga-jaga Nantinya Ya Nah Jadi Kita akan mengawinkan Tiga penganten sekaligus Cocok Cocok Pakgur Pakgur Bumpakat Kalau begitu sih Kali begini Waktunya kan Udah makin dekat nih ya Gimana kalau ini malam Kita ngomongin aja Sekalian Pelaksanaannya Kayak apa Begini Pak Lurah Maksudnya bagaimana Baiknya begitu Iya bener Soalnya kan kita harus tanggung pangpau Yang bener Ini Mat Tapi begini ya Sepertinya ini saya melihat Masih ada masalah Yang perlu dikelarkan Sebelum kita bicara lebih lanjut Tuh Anu nih Tapi ya kamu jangan ketah lagi Sudah Sudah Ya maaf Lurah lupa Ini nih Mat Mengenai Ya Saya nih Sepertinya mendapat amanat Dari kedua orang ini Untuk menyatakan Masalah Yang sebenarnya Tidak perlu dipermasalahkan Tuh Mat Kita memang bisa menyelesaikan masalah Kalau tidak ada masalah Tuh Memang sebel ya Mat Iya Nah artinya Tapi ini Sangat prinsipil sifatnya Tapi kan Persoalannya Apa ya sebenarnya Dari tadi saya mau dengerin Capek nih Anu Mat Jadi nantinya tuh Nantinya akan kita atur Secara rapih Ya Nah Mengenai Anu Iya Mengenai Angpau Pembagian angpau Yang masuk Tuh Ya Tuh Ingat kamu jangan tertawa lagi Jadi soal pembagian angpau Eh gak bisa Gak bisa Gue yang paling gede keluarin duet kok Loh 500 juta Loh Ini Jangan memulai 500 juta Kalau kamu mau hitung-hitung Tendak kursi itu berapa Tendak kursi berapa dibanding sistem ini Hei Anak juga diam lo Kamu punya kan saya ya Kamu punya kan saya Bagus Saya tahu Anak perempuan itu lebih besar Dari mana Ya Tambahin Tapi Tentu 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 Jangan ngotot Tentu 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 Terakhir lo cuman Loh Masuk Tentu Ya sudah Nanti tinggal saya bikinkan SK nya saja Supaya bala desa kita tuh Nantinya Bisa untuk mengawinkan anak-anak kita Tuh Termasuk anak angkatmu juga Ingat Soal keamanan jangan lupa Pak Lurah Maling Amat tukang tipu Paling demen kalau ada orang hajatan Apalagi Kalau kita nih orang-orang lagi sibuk Ya Dia langsung nipu tuh Bener Pak Lurah Nah saya kena 500 ribu ambles Bayangin aja mas Orangnya saya gak kenalin lagi Lah 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 Jangan-jangan orangnya sama dengan yang nipu saya tempoh hari ya Eh Kepalanya botak Bener Pak Lurah Nah Dia itu nyelonong Nyelonong mepet Berpantun Nggak karuan Terus Saya sampai gelagapan Nggak dikasih kesempatan buat ngomong Tuh Ya Dan ini Ntar dulu Pak Lurah Ntar dulu Kumisnya Mbak Pelang Iya Macanya belok Itu Ini jidatnya yang jeblak Nah itu Peng Orang yang nipu kita di kebun belimbing Peng 100 ribu kita dikadalin Iya Yang lo ngutang 100 kan sama gue Tapi bukan kita aja yang kena Sang Roji juga Si Kubil kemarin Mini komponya dia beri Dan ciri-cirinya juga sama katanya Jidatnya lebar Kayak penggorengan martabak Dan anehnya nih Pak Jay Kita-kita ini kagak kenal sama dia Tapi dia kenal sama kita Itu yang bikin aneh Iya Iya Sebelum kita kenalin orang lain kan Mendingan kita kenalin diri kita sendiri dulu Siapa tau diri kita yang zolim Ya enggak Lu bisa ngomong gitu Mat Tak kalau lu kena ketipu lu Baru nyahok lu Assalamualaikum Waalaikumsalam Mamat Baik ya Alhamdulillah Aneh dapet amanat dari Pak Soleh Ini kiriman spesial buat inti Alhamdulillah Apa ini Assalamualaikum Buat lu kawin ntar gua pake nih Terima kasih ya Iya 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 Ini Pak Soleh mana nih Pak Soleh yang rumenya di gang belut Jadi kalau inti masuk gang belut Lurus Inti belok kiri Mentok Bet Itu dia rumenya Oh di ujung dong Iya di ujung Ah iya 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 Bilang nih Pak Soleh Alah udah deh jadi kelamaan Kalau aneh ceritain Aneh masih banyak urusan ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Mak Ada apa jadi Allah yang ngatur, bagaimana enti yang pada berusaha Assalamualaikum Peng, tidak ke jeblak Udah udah, mendingan sekarang kita ke rumahnya aja Pak Lurah ayo ke sana Pak Lurah Alamatnya bagaimana tadi? Alamatnya Pak Soleh kan tadi dibilang jalan belut, belok kiri, mentok, disitu deh Nah dulu, gua kan tokoh gua tau setiap losok Jalan belut, mentok kiri, empang tuh Ketipu lagi dong gitu nih Saya sih kakak ketipu, saya dikasih baju malah nih Kalau begitu orang ngomongannya ngomongan tuh oke Kalau didengar nggak boleh dipakai Perhatian-perhatian untuk warga Kampung Jonggrang Hadirilah, banjirilah Satu perkawinan Akbar di abad ini Sekaligus tiga pasang yang bakal kawin Haa Eh jangan pada lupa Kalau datang bawa ampau Jangan bawa anak kecil Makannya pada nambah Ya, iya, saksikanlah Kalau tidak datang Inti ini semua bakalan rugi Saksikanlah Datanglah berlamai-ramai Jangan lupa semiru padu dulu Jangan mau maluin Mari ramai-ramai Perkawinan yang paling akbar di abad ini Sekaligus tiga pasang Haa, kapan lagi kawan-kawan Jangan lupa like Jangan lupa like Kedepukat Jangan lupa like Lupa like Lupa like Saksikanlah Kau 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 Terima kasih.